Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kawasan Taman Impian Jaya Ancol kembali dibuka sejak 18 Agustus lalu dan dihususkan untuk para pengunjung yang ingin melakukan olahraga. Setelah tutup selama dua bulan, tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol kembali dibuka secara terbatas sejak 18 Agustus 2021 lalu. dibatasi dengan pembagian dua kali jam buka yakni pukul 6 hingga pukul 10 pagi dan pukul 2 siang hingga pukul 6 sore serta khusus untuk kegiatan olahraga saja. Sementara itu, wahana dan aktivitas yang menimbulkan kerumunan seperti berenang di pantai dan senam berkelompok dengan jumlah besar masih belum diizinkan oleh pihak pengelola serta titik lokasi yang dibuka masih terbatas. Terdapat beberapa syarat bagi pengunjung yang ingin berolahraga di sini yakni membawa dan menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 dan melakukan protokol kesehatan yang ketat selama berada di dalam kawasan. Pengunjung juga hanya dapat membeli tiket secara daring. Ya, untuk membahas lebih lanjut, kawasan wisata Ancol yang kembali dibuka dengan menerapkan pembatasan aktivitas. Kita akan berbincang langsung bersama Ibu Rika Lestari selaku Corporate Communication Taman Impia Jaya Ancol. Selamat pagi Ibu Rika, apa kabar Ibu? Pagi Mas Entru, Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Ini menjadi angin segar sekali terutama untuk pihak Ancol ya karena sudah kembali dibuka dan masyarakat pun juga pasti sangat kangen gitu ingin ke Ancol untuk refreshing di sana. Nah, lalu bagaimana prosedurnya, Bu Rika, agar warga yang ingin masuk ke Ancol ini bisa dengan lancar gitu, bisa dengan segera bisa ke Ancol. Bagaimana prosedurnya dan tahapannya? Ya, betul sekali Mas Entru. Jadi saat ini memang teman kawasan, teman impian Jaya Ancol telah dibuka khusus hanya yang untuk keluarga. Jadi kami tidak mengizinkan untuk yang rekreasi, misalnya gelar tikar itu belum diizinkan. Nah, prosedurnya yang pertama harus membeli tiket secara online di Ancol.com lalu yang kedua harus membawa bukti vaksin itu dalam bentuk di aplikasi peduli lindungi atau di jaki atau dalam bentuk printout. Seperti itu Mas. Baik, jadi untuk masuknya juga harus online ya, tidak bisa membeli di tempat. Lalu dengan pemeriksaan dan juga pemantauan protokol kesehatan di lokasi wisata Ancol apakah ada tim Ancol sendiri yang berputar dari satu titik ke titik untuk memastikan warga tersebut hanya melakukan olahraga saja? Ya, betul sekali Mas. Jadi tim keamanan internal dibantu dengan tiga pilar, satu PP, TNI, dan kepolisian dan juga karyawan-karyawan tetap Ancol itu melakukan patroli yang secara berkesinambungan di kawasan karena memang kan kawasan yang diizinkan untuk olahraga. Raya Pantai, lalu Alliance Eco Park, dan juga di Pasar Seni. Ketiga lokasi itu merupakan area terbuka yang memang bagus untuk aktivitas olahraga. Nah, aktivitas olahraganya pun nanti dibatasi hanya yang bersepeda, lalu kemudian jogging, dan juga lari. Belum diizinkan untuk kegiatan senam yang sifatnya mengundang kerumunan dan juga berenang di pantai itu belum diizinkan. Dan kami ada pembatasan usia juga bahwa usia di bawah 12 tahun lansia di atas 70 tahun juga ibu hamil belum diizinkan untuk memasuki kawasan bataman impian Jaya Ancol. Oke, baik. Lalu apakah hanya warga DKI Jakarta saja yang boleh atau diizinkan untuk masuk ke dalam wisata di daerah wilayah Ancol ini atau seluruh masyarakat dari berbagai wilayah boleh ikut masuk? Ya, seluruh masyarakat dapat memasuki kawasan NJ Ancol hanya syaratnya tadi, bahwa harus membeli tiket secara online dan kemudian juga harus membawa bukti vaksin. Itu baik vaksin pertama maupun sudah vaksin kedua ya. Lalu kemudian juga nanti di dalamnya harus menerapkan protokol kesehatan yang cukup penting. Jadi kami juga menghimbau kepada seluruh penghujung untuk ikut bersama-sama disiplin menjaga protokol kesehatan. Baik. Jika ada warga atau masyarakat yang abai gitu dengan protokol kesehatan atau tidak hanya berolahraga namun juga sempat berenang gitu di pantai, apakah ada sanksi tegas bagi masyarakat yang berwisata di kawasan Ancol? Bu Rika? Ya, tentunya sebelum terjadi ada pelanggaran, kami memberikan edukasi. Jadi itulah fungsinya tim patroli yang selalu mengawasi aktivitas seluruh pengunjung. Jadi kami bukanya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore, maka ada tiga sis yang diberlakukan untuk tetap mengawasi dan standby melihat aktivitas pengunjung. Jadi kami pastikan tidak ada yang sampai berenang ya. Atau ada hal-hal yang sifatnya berserung, seperti itu. Baik. Lalu apakah sudah ada persiapan, Bu, dari pihak Taman Impian Jaya Ancol untuk pembukaan secara menyeluruh dari mulai prosedur protokol kesehatannya dan tanggap daruratnya? Bu Rika. Ya, betul sekali. Jadi kalau untuk kesiapan, sebetulnya sejak masa PSBB tahun 2020 kami sudah siap. Tetapi lagi-lagi terus kami evaluasi dan juga kami terus tingkatkan prokesnya. Nah, namun demikian, disini kan tidak hanya menjadi PR pengolah, tetapi juga kami mengajak kedisiplinan dari masyarakat yang berkunjung ke kawasan wisata Ancol untuk betul-betul mentaati seluruh peraturan yang diperlakukan dan juga melindungi diri sendiri. Jadi kita sudah tahu standar pelindungan diri kita di saat pandemi ini, tentunya yang pertama adalah 3M. menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan juga tidak menimbulkan kerumunan dan menghindari kerumunan. Seperti itu, Mas. Baik, kita harapkan masyarakat luas yang ingin berwisata ke Ancol tetap menaati peraturan dan tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Karena dengan menerapkan protokol kesehatan, terutama di tempat wisata ya, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih Bu Rika untuk waktunya telah berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Sehat-sehat selalu, Bu Rika. Ya, terima kasih Mas Andrew. Terima kasih kembali. Salam sehat. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda, kami akan berbincang tentang percepatan vaksinasi bagi ibu hamil. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih kerana menonton!